Masih dari Malang, sodara, hingga selasa pagi, petugas pemadam kebakaran masih memadamkan api di Malang Plaza. Sejumlah pemilik toko berharap pihak plaza membantu ganti rugi karena mayoritas pemilik konter di sana tidak menggunakan asuransi. Mobil pemadam kebakaran masih terus berdatangan di Malang Plaza, Jalan Agus Salim, Kota Malang. Petugas masih melakukan pembahasan dan memadamkan titik api di dalam plaza tiga lantai ini. Total 15 mobil pemadam kebakaran dari Malang Raya diterjunkan untuk memadamkan si jago merah. Jalan pun ditutup untuk memudahkan proses pemadaman yang membakar hampir seluruh bagian mal itu. Salah satu pemilik konter ponsel mengaku dirinya saat ini hanya bisa berharap kepada pemilik plaza untuk membantu proses ganti rugi. Konter atau toko, Pak? Ya, konter itu di lantai tiga. Lantai tiga terparah berarti, Pak, ya? Ya, yang paling parah awal apinya memang dari situ. Kemungkinan ini ya rata, ya, 95 persen rata. Dapat kabarnya jam berapa, Pak, kemarin? Kalau saya pribadi dapat kabarnya jam satu tadi, Pak. Ya, kalau, ya, saya harapan saya mungkin minta bantuan dari Malang ke lapi, ya, Malang ke laparnya juga juga. Balik, kita ke depannya di mana. Kita kan juga nggak tahu ini mau dijadikan apa atau apa di mana. Mau dijadikan toko lagi atau hotel mungkin kita nggak tahu. Sementara itu, Pemkot Malang melalui BBBD telah melakukan pendataan pemilik kios yang menjadi korban kebakaran Malang Plaza. Data sementara sebanyak 151 toko ludes terbakar. Sementara total kerugian mencapai 56 miliar rupiah. Wali kota Malang, Suti Aji, menyebut jumlah tersebut bisa bertambah karena pendataan masih dilakukan. Pemkot sendiri segera memanggil pengelola Malang Plaza dan memfasilitasi mediasi dengan pihak toko. Pemkot Malang berjanji akan mengawal agar pengelola pertanggung jawab akan kerugian pemilik toko. Harus memfasilitasi. Jadi kami data biar satu bahasa. Berapa yang terdampak, terus apa yang harus dilakukan oleh manajemen, apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang terdampak. Disinilah fungsi kami, sehingga kami untuk membuat satu pusko, nanti akan kami panggil yang namanya manajemen, setelah itu nanti akan kami lakukan mediasi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belakang.